Pemirsa Bank Pembangunan Daerah Aceh habis terbakar tanpa sisa. Pemadaman api dilakukan petugas dari Banda Aceh dibantu Dinas Pemadam Kebakaran dari Aceh Besar. Saksi mata melaporkan, salah seorang karyawan bank terkurung kobaran api. Dengan cepat api melalap gedung Bank Pembangunan Aceh Rabu Pagi, api menjalar ke seluruh ruangan. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut salah satu saksi, api berasal dari lantai dua ruangan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, pasalnya aktivitas kerja di gedung gelung berjalan normal. Hanya terdapat petugas keamanan yang sedang bertugas di lokasi kejadian, namun berhasil mengamankan diri saat alam kebakaran berbunyi. Belasan mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan si jatuh merah. Diperkirakan kebakaran ini menyebabkan kerugian terlihat antipian, serta aktivitas bank pembangunan daerah lupung total.